Ayo lihat semua Kapten kita datang Juru-penjuru kota Puji kehebatannya Kupu-kupu-kupu Kupu-kupu-kupu Cugaran rumputan Cugaran rumputan Bungu mandat kemen Oke, mantap! Balik lagi di Nomadah! Nomadah! Main independent! Ah, 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 ah Pendek doang begitu. Pendek doang begitu. Tolakur, tolakur. Masa kecil lo kurang bahagia ya? Kok lagu Subasa aja Lihat lirik anjingnya? Gue luar kepala itu. Kayaknya dia yang lagi Kurang bahagia sekarang. Kenapa? Lo gak punya temen kecil apa? Kenapa? Itu, ngasih tau rambutnya. Itu sih, itu sih menurut gue. Eh, ada drumnya. Ada drumnya. Aduh, kayak ramak-ramak gini ya. Ramak-ramak talk show. Kenapa? Oni and Friends? Iya. Bukan my own music ya? Bukan. Dan Idol anjing. Dan X Factor. Kan Nuno. Yeay! Bener. Kan Nuno adalah yang terkena. Epe. Itu punya musik. Ito nice show. Ito nice show. Ito nice show. Tau maksud gue. Kan kita udah sepak. Walaupun kita udah punya pacar. Betul. Betul. Tempun kita one call away. Betul. Kita udah janji. Jadi kalo. Sas, pantas gak? Bisa. Ini. Gini. Gue jangan kabes. Satu nyampe-nyampe sini. Gue abis acara semalem kan. Petrus, Petrus. Gue impersonate orang mulet. Oh. Orang mulet. Gue tau lah siapalah. Siapa tuh? Orang mulet. Orang mulet. Siapa? Gue sendiri juga gak nyapin lagi. Sorry. Harusnya gue ada pre-man. Arnold Quest Tagger kena mulet. Arnold Quest Tagger kena mulet. Iya, iya, iya. Yang mulet siapa tapi ya? Terkenal tapi dia? Bener, bener. Yang mulet yang lu tiruin ini? Lumayan. Lumayan. Terkenal. Daus Mini? Itu. Itu. Lebih gak cocok. Lebih gak cocok loh. Lebih gak cocok loh. Ini mulet. 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 Oke. Sekarang kita udah kedatangan. Bang Gigi. Udah kedatangan Bang Gigi. Hei. Hei. Oke. Sini mulu gue. Aku kira tuh channel baru namanya. Iya. GJLS. Ternyata channelnya Oza-Oza juga. Belum ngangkat kan. Oh. Bikin channel baru. Iya. Kurang lebih kayak TMA lah ini Bang. Jadi ada apa? Geger. Ada yang. Comedy Buddy. Ada yang. Talentnya itu lagi Bang Rigen. Bang Rigen. Gitu kan. Rismo. Bener. Saya cewek-cewek cantik logunya. Di TMA Bang. Gak logo kali. Hei. Gaby. 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 Ada yang favorit cii. Otau favorit cii. Gaby kalo kecil tuh ya kalo gak nonton subasa nih. Oke. Abys maghrib kalo besok sekolah engga ada obrolan. Cii. Gue pernah. Anne. Gua pernah childcare jadi obrolan di sekolah. Gue gak pernah gue thenives corporate Сегодня Dari dulu gue gak taruhlah langsung ya. Iya sih aku juga sih. Iya Loh Subasa Like. Wah kalo gue dari kecil udah Captain Morgan gitu. Oh gueat lagi deh.. Udah, mbak, mbak. Enggak, bukan. Cepinannya, cepinannya. Baru mau ngejauh. Karena muletnya itu, bak. Jadi bikin kita, ut, akun gitu. Satu juga, mbak. Apasih, pesen lagi aja buat yang disana. Apakah disana, kalau disini kasih apa-apalah, biar. Tunggu, ini lagi, ini lagi. Tunggu, ini lagi. Tunggu lagi. Ya. Oh, susi. Kita ada Tori, bro, karena Bang Ibsi. Iya, iya, iya. Kenapa tadi Bang Sipsi? Apa? Masih, masih ada. Ini juga sebenarnya gak terlalu yakin, sih. Gak terlalu yakin. Cuman ke distrek ini, ya. Udahlah, gak usah lah. Iya, sih. Parah nih, mas mulet. Tunggit, 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 tunggit. Mas mulet, tunggit. Lebih ke Slam Dunk gue, dibanding Tsubasa gue pas kecil. Slam Dunk? Lebih suka Slam Dunk gue. Aku dulu kecil itu. Apa? Apa, kartun ya? Kartun, anime ya. Anime boleh. One, PC kayaknya dari S&E. Oh, udah One Piece dari S&E. S&E, 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 S&E. Bah, sekarang malah enggak. Oh, enggak. Sekarang malah udah jarang nonton ini. Apas One Piece FOMO, Bang. Nontonnya pas Luffy Gear 5 doang, anjir. Bada awal gak pernah ikutin. Kalau Radit baru nonton, gak masalah. Tapi kan dia gak langsung di ujung kayak lu. Tapi gak kayak lu. Profil WhatsApp yang Luffy warna putih. Iya, iya. Nanti banget FOMO-nya. Habisnya gue penasaran. Maksudnya kan kalau, tapi Bang Radit baru One Piece sekarang kan tahu Bang Radit sibuknya kayak gimana. Iya, iya. Gak ada, gak ada. Anda nih, terasa. Apa yang dilakukan selama hidup ini? Aku kecil gak ada TV. Pandemi kan aneh nganggur 3 tahun. Kan bisa itu nyicil-nyicil. Pandemi kayaknya... Sudara Emon lah dulu. Sudara Emon pasti ya. Lu apa? Kalau gue sorry gak anime. Apa? Sorry gak? Arogratz. Tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete. Tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete. Daman dulu nih, Ante TV kalau masalah. Anteve, Anteve. Anteve. Bruce Cruz. Bruce Cruz. Bruce Cruz. Bruce Cruz. Apa ini, Kate Endok? Kate Endok? Oh, iya. Kambung. Kambung. Kalahnya sudah ada juga. di sini kucing si Bruce pun sempet depresi cing-fausti cing kenapa? itu dia stress shooting beneran dia mental health ujung-ujungnya polanya gitu-gitu mulu ya Bruce apakah kamu liat psikiater? gitu-gitu dia jadi gini kita disini di promo kaos hitam pendek bukan bukan itu yang dipromoin abu-abu lagi nih gue kayak duo banget hitam-gitam abu-abu kayak boyband ya harus senada ya senada lanjut kecil di Lampung sampe SMA kok di Lampung sampe SMA di Lampung sampe SMA di Lampung sejaknya tuh kuliah bang? kuliah ini ya isi UGM ya? UGM nice sih gitu berarti ini ya SBM PTN UTUL UTUL tuh UM UGM namanya dulu kayak SIMAK UI gitu UTUL apa sih katanya? UTUL tuh Jentulis tapi dulu nyebutnya sih UM UGM cuman kayak SIMAK UI, UM UGM tuh disebutnya UTUL dulu itu berarti yang gagal SBM ya? enggak itu itu dia sebelumnya oh iya itu baru SBM SIMAK UI kalah baru SBM gitu ya UTUL kalah baru itu ya setelah misalnya sekarang SBM ya kalau dulu S6 PTN itu gue S6 PTN dulu S6 PTN bener-bener aku dulu itu tuh UTUL keterima langsung iya tapi udah daftar yang lain-lain UNILA gak diterima Alhamdulillah aduh 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 UNILA gak diterima Alhamdulillah tapi ada penyesalan Bang Hibji gak diterima Australia Australia oh Australia udah bisa speak up kan kalau kalau di Australia kan bisa jadi agak nyesel dia coba aku di Australia aku yang speak up aku yang viral itu kenal lo kenal lo kurli-kurli rambut kurli-kurli rambut kurli-kurli rambut mending gak diterima sih aku daripada aku ngasih apa sih dulu apa? fakultas ilmu budaya kalau jurusan sastra Arab sastra Arab sastra Arab itu kenapa passing grade-nya paling rendah? iya iya yakin sekali iya gak aku tuh dari dulu selalu milih ilmu komunikasi karena aku suka kan dari dulu pengen jadi penyiar radio gitu-gitu pengen jadi MC gitu abis itu pilihan kedua tuh sastra Inggris sastra Inggris aku menang apa? debat bukan debat quick and smart dulu tuh beberapa kali quick and smart tuh jago tuh lumayan jago tuh aku oke kuis gitu ya berarti ya bang cerdas cermat quick and smart tuh cerdas cermat cuma bahasa Inggris oke kan cerdas cermat quick and smart quick and smart quick cermat quick cermat quick selain traktor cermat juga quick benar-benar quick betul lumayan jago lah dulu bahasa Inggris sekarang udah gak ya oke emang cinta-cinta dari kecil tuh bang pengen komunikasi komunikasi kalau kecil aku berubah-berubah pernah pengen ikut Indonesian Idol oke benar-benar gue relet gue relet gue relet ke api sih makanya yang cerita komedian silik itu tentang pengen jadi pelawar oh gitu cita-cita kalau gue jajer dulu kan sering bikin emak gue nangis gue pengen bikin dia bahagia ngajak dia di Mama Mia oh Mama Mia waktu waktu bakat lo apa makanya gue pengen ajang Mama Mia ajang itu itu Mama Mia Mama Mia gue tanya lo pengen masuk Mama Mia bakat lo apa pengennya tadinya nyanyi kan cuman gak bisa sadar kita dari kecil cinta-cinta pengen jadi artist sinetron juga benar aku dulu pengen jadi artist aku dulu pengen jadi artist juga pengen one day aku akan ada di inbox enzik aku dulu tuh ngebayangin waktu SMP itu kayak di panggung idol nyanyi yang nyanyi apa sih lagunya idol itu yang ini bagaimana lagunya beda untuk KDI aku sih lagunya ah itulah hari ini kami akan membawa asing nada-nada kayak lagu opening opening kayak lagu opening kayak lagu aku masih aknes mau idol berapa tuh cerita waktu SMP pokoknya aku yang yang ngikutin banget jamannya Dirli 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 tuh ngikutin tuh Dirli kan dari yang suaranya kurang bagus sampai dia jadi bagus banget dan fanpage sekarang jadi jelek lagi maksudnya dalam pemerintahan sempet aduh-aduh politik jurinya politik aduh dimajai jurinya berarti dimajai Dirli juara awalnya aja di up underdog underdog tapi kan emang ganteng juga kan Dirli makanya banyak fansnya dia tuh ngikutin tuh aku Dirli juara 2 gisial ya juara 2 siapa ya emang Dirli juara 1 ya gue gak nonton gue jaman-jaman Dirli setau gue ada Dirli Gio gitu-gitu dah setau gue ada jaman itu gisial tuh beda season beda pokoknya avi duluan dulu tuh avi 1 avi 1 veri avi mawar bener-bener dulu di jj-in veri emang mawar dulu kan oh iya gisial rindu 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 avi 2 pengen sih organ spesialis agak mental health sih sebenernya jadi lagu-lagu lagunya pengen dirilis aku ada idenya judulnya cek psikolog terus langsung mungkin terlalu mental health kalau indian dari pinggir-pinggir dulu openingnya kalau langsung halo dok halo dok bisa sih dipakai saya juga bisa jadi jinggal bisa jadi jinggal bisa juga sih betul bisa jadi psikolog tapi yang mau rilis bentar lagi judulnya budak in judgment nice biasanya kayak kata-kata itu di lirik itu kan biasanya langsung budak in judgment itu tentang orang-orang yang melakukan apapun kita kita orang sekarang lirik aku udah rilis ininya apanya teasernya masih demo version sih karena belum direkam bagus banget gitu oke liriknya itu boleh bang pagi buta kamera sudah ready lightingnya lah ku siap berekspresi apa ya lightingnya lah ku siap berekspresi angka-angka tujuan utama oh mantel puja puji bonus tuh pribadi kita semua adalah budak in judgment harap bersinar di dunia entertainment kita semua adalah budak in judgment harap bersinar di dunia entertainment power full 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 enak tuh enak enak terpacem power full penuh makna ketika kita sudah tinggi banget di entertain kita bisa masuk kemana aja bro oh itu power tikus oh iya sih powerful nanti lu catat disini NB lirik bisa berubah saat live karena kita diatur penuh opa dibilang jelek-jelek kita ganti kipas angkis tiba-tiba langsung itu aja bener rilet banget bagi baju lu nyerahin kamera bagi baju puja puji bonus untuk pribadi bener sastra pernah bilang lu kalau notif tiktoknya 99 mood seharian bisa jelek pegel-pegel bibir ah gak enak lah tapi kan kalau tiktok tuh ini apa dia yang kemarin-kemarin di akumulasi di akumulasi jadi kayak tetep wih masih seribu nih masih seribu padahal itu yang kemarin-kemarin tapi kalau dia ngeceknya 20 menit sekali 20 menit sekali 20 menit sekali ini deket-deket sini kan masih enak lagi konten juga tetep kalau abis upload gitu kalau abis upload abis jangan gak usah gak usah sampe takut buka ya biar gak ilang ya sampe males di klik bang kalau lagi gak ep-epe biar 99 yang gak ilang tapi kurang lebih gak jauh ya bang maksudnya cita-cita lu jaman dulu sekarang maksudnya nantinya dapat idol opa ya maksud gue sorry nih tanpa ngejudge gitu ngejudge sudah boleh kan Aris Idol pernah ke pesta pura gak gitu kan itu kan maksudnya kan maksudnya kan lagi spensialis tahun ini cuman tiga tapi dimana ya bang stanafe sinkro nah udah gitu iya lah hibur lagi setahun firman siagian belum pernah siapa firman siagian firman siagian aku pernah bilang gitu bang gue udah pernah juga cerita moja gue dulu ada di dompet gue gue taro cita-cita salah satunya wishlistnya main di OPD karena jaman itu kan gila TV semua pas dinonton OPD adis gagap ya jaman dulu wah OPD aku belum pernah main kalau pernah gak pernah cuman lapor pa oh lapor pa jadi kayak temen bilang kayak ya OPD udah karena bungkus mungkin kalau masih ada bisa jadi ini cuman kan bisa mirip lah ibaratnya lapor pa sekarang itu kayak OPD jaman dulu yang udah main di OPD itu malah ini soy bull nah jaman soy bull belum konten kita bang jadi kayak masih fokus tapi OPG masih eh OPG udah mulai aja turun bener bener udah kase ini dulu bener lu berinformasi sama yang original OPG bener lu ada gak kayak gitu-gitu cita-cita lu masalah kecil lu kesampean atau beda tipis lah kayak gue tadi itu jauh anjing lu misalnya lu misalnya sekarang jadi satpeng oke deh kan gue nih OPG lapor pa ini lu sekarang siapa emang gue salah cita-cita jadi tentara bukan yang masih yang kejadian sekarang cita-cita gue tentara kejadian sekarang gak ada yaudah berarti bukan itu mending gak usah jawab mas ini ini lu ada gak cita-cita pas kecil ya iya gue kayak juga gak ada dulu gue gak ada pemain bola gitu-gitu pengennya pas kecil mah oh iya pemain bola juga oh iya semua pernah pengen jadi pemain bola pasti tapi kan lu sporty banget anaknya gak mungkin kan lah job fustle dari lote pernah dapet gue job fustle dari lote apa yang tipis-tipis sih enggak gue gak ada ya kalau gue mikir ke OPG juga dulu gak kepikiran juga karena lo musik gue setanap umur 28 gue baru open mic ada gue baru kepikiran gue penyiar oh oh kamu masih siaran udah enggak satu kantor beda-beda pos sama sama dangdut dia kecil pengen penyiar kan pas dapet ngantuk becing gak bersyukur pos-pos tapi siaran pagi gila sih ngantuk sih tiap hari gue bahas penyanyi dangdut bener ini kalau jam siaran pagi dia udah minta pulang udah minta pulang 10 gak bisa lagi gak bisa nampak dulu kan masih sendiri kan oh 10 enggak maksudnya masih belum nikah terus tuh kan anak-anak nongkrong terus tiap hari bener anak-anak Jogja itu nongkrong wah aku jam setengah 8 udah minta pulang pulangnya bro gitu gak asik gak asik karena pagi jam 6 kan siaran dipindahin sore tapi gak gujob gak masuk gak gujob iyalah sore emang gak bisa ngomong apa-apa tapi ngomong masa kecil nih bang abang lebih suka masuk kecil abang di Lampung apa di Jogja kan aku kuliah kan kecil full di Lampung full di Lampung gak bisa gak bisa ya gak semua orang pernah di Jogja ngerti apa paling gini doang study tour study tour oh berarti bisa jawab study tour Jogja berarti Jogja study tour doang lebih suka berapi daripada ini ya daripada gak lah Lampung juga seru banget sih main sama temen-temen dia dulu soalnya aku tuh tinggalnya di perumahan kan perumahan cuman bukan perumahan yang elit gitu loh perumahan yang perumnas iya perumnas gitu PTN KPN itu bakal kan PNS kan jadi ya gitu ya ya rata-rata tuh pekerjaannya PNS gitu disitu lupa kamu PNS ini yang ambil jatuh bidik misi kita ada bidik misi oh enggak aku oh enggak dapat enggak dapat yang lebih tingginya yang lebih tinggi itu doktor sendiri kalau bidik misi kan berkanya buat yang ini yang miskin kan yang miskin gak mampu betul soalnya yang kaya-kaya ada yang ambil juga itu kan harusnya misalnya jatah buat kami nih yang miskin-miskin dapet temenku yang pada saat itu udah punya bebek anjir lu kaya bang siapa lu PNS abu segala macem bidik misi itu apa sih bidik misi bidik misi itu apa ada beasiswa dari pemerintah ada yang buat lo miskin tapi gak relate loh ini kan lu gak negeri gak negeri loh gak negeri loh bener eh tapi swasta ada gak bidik misi gak ada ya negeri doang kalau sekarang tuh kayak ini bos 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 tuh buat buat sekolah kan bos buat sekolah bisa mirip lah buat sekolah ini ini tapi itu emang buat PNS enggak kan itu emang buat orang yang gak mampu bidik misi itu cuman ya itu yang dapet itu tadi orang kaya orang kaya yang gak tau lah pokoknya orang-orang kok berarti bilang PNS karena orang dalem jadi dia bisa nitipin anaknya gitu kok mau bilang gitu jangan bang jangan 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 ya kan kalau kita takut kayak gitu sekarang kan sekarangnya kesana kamu pengen bilang kayak gitu kan kopi aja kalau gak PNS gak enak loh aku dulu dapet siswanya emang aku cari sendiri dari UGMnya tapi lu kalau di Lampung tuh mainan-mainan SD ada ini gak sih kalau di Lampung ada jimbot jimbot ada biasa main kalau di sini apa ya benteng-bentengan benteng itu kayak gimana namanya yang ini bentengnya kita harus megang gitu kesini kan kalah tua kalau gue tuh gak jadi bentengan itu ini benteng nih nah nanti ini kita dibagi dua kelompok nanti yang kelompok ini tuh sembunyi oh itu Tumpet kalau Tumpet kalau Tumpet markasnya satu kalau Tumpet yang jadi satu kan yang jadi apanya yang gini nah kalau ini tuh yang ini rame yang ini rame terus di sini kayak misalnya kita tetapin lah satu tiang ini yang emang bentengnya gitu yang ini sembunyi kemana-mana gitu nah ntar yang rame-rame ini nyari yang rame-rame ini ngumpet tapi ngumpet seru banget ya terus yang ini jaga yang jaga satu nah nanti ini nyari rame nah nyari rame ini kalau misalnya udah pada dapet semua baru gantian nih nah cara biar menang itu dapetin si bentengnya ini oh mirip berarti kacauannya ya kayak Tumpet 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 sebenarnya ya iya Tumpet itu tiap hari main tuh main itu ya main itu tuh di rumahku tuh oke oke kalau gitu ada yang sembunyinya di sumur iya ya anjing gitu demi iya gitu penting harus penting jadi stunmen aduh temen gue anjing demi demi respect anjing kayak kita kan misalnya membatasi nih di perumahan itu kayak di bagian belakangnya gitu doang ada yang sampe jauh banget gitu sembunyi ada yang sampe pulang bang pulang ada yang tidur pasti aku juga pernah sih kayak gitu capek tapi kan karena itu kelompok kan jadi ya gak terlalu dikerjain lah kalau kelompok ini kalau yang sendiri pulangan pasti dia ngerasa penting banget kan itu di rumah kan itu di perumahan kayak kalau rumah ini yang beda-beda tuh biasanya di sekolah oh di sekolah ya di sekolah sekolah-sekolah tuh banyak tau kayak tukang-tukang aksesoris yang jualan pulpen tuh dipintah-pitnah tuh biasanya sama orang-orang aksesoris gimana yang pulpen narkoba oh iya dulu pulpen narkoba ada di dalam pulpen ada pulpen tapi gak tau ya narkoba apa enggak yang wangi-wangi tau kagak rilet liat kau teman-temanku pada gini sih dia akan jaksel dia mah dia mau di sekolah di sekolah emang gak jual pulpen narkobanya lu emang orang tua berteman gue emang pake gitu bukan pulpen narkoba narkoba pulpen emang beneran pake pencilinul pencilinul masuk lampungnya apa pencilinul pencilinul yang kayak gimana cah yang lembut yang lembut oh pencilinul ga diliat lagi ga diliat lagi pencilinul pencilinul gue gak ada wangi-wanginya itu dari situ juga tuh kayak narkoba dulu desus-desusnya dongpu main gak ada dongpu terlalu batak ini batu di kelapa kaki terus kayak tak digituin iya terlalu batak terlalu batak bang arif ada yang pernah ngomong gitu di giniin abis itu lu mau main futsal ga ada bola kali hari itu itu taro sini apa batu batunya ditumpuk gitu ditumpuk terus kita pakai kaki pakai kaki tak gitu ada bola gebo tapi dia bukan pakai bola pakai batu beneran batu beneran kan? iya ga ada bola batak banget gak anjing domo kan permainan itu game galasin men ini gak lu Zah dari sampul buku tuh sampul buku yang bukan sampul buku apa oh Zah duduk kayak apos oh iya maaf 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 sampul buku apa bukan cover buku loh cover buku kan tebel tuh sampul bukan sampul ya cover cover buku itu nah kita bikin buat bola-bolaan gitu oh iya betul main gak itu Zah anjing gak dia kaya banget aja dia mau langsung beli seganya langsung beli seganya dia anjing emang sampul buku dia susun bu di ini jadi itu misalnya yang keras gitu ya ini misalnya kertas nih kertas keras nih nah ini jadi bola nih nah ini jadi bola nah kita lipat gini nih nah 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 ini gawang oh tau 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 lapangannya pake karpet musola iya gue kena tarang main kaya gini dari kaca mobil gue gitu oh anjing anjing gimana yang lebih miskin anjing yang pake apa pulpen pulpen oke good oke yang gini loh yang gini tau gak yang main ini misalnya ini titik-titik gitu bola ini titik-titiknya dia ntar kita kaya gini gitu oh pernah pernah ntar di operasi nih ntar di oper kesini gol gitu awas down bahkan bisa adventure loh itu jadi ada ini gak kalo disini ada sungai dibikin batu gitu tapi gini mainnya akhirnya tuh langkahnya gitu iya kaya duanan-duanan siapan yang sampe sini kalo dia keluar ini berarti cuma sampe sini doang ulang sekolah langsung les sih lu iya tapi kayak kelereng gitu gue masih main tabenteng tadi masih main gue yang kan orang kotak kapan bisa kelereng kelereng gundu-gundu main kelereng di apa di tanah atau di lantai mall apalagi ya gundu ada ini gak gundu favorit ada dulu gundu favorit gacoan ada yang warnanya gimana-gimana gitu susu susu ada yang hitam juga susu kok ngetelangka tuh sama yang yang biru semua iya bener jaman itu ada tuh jago tapi dulu main gundu jago banget gue gue tuh sampe kita kan sampe abis-abisan dulu jadi gue jago banget gue main gundu seperti jago gue berijingan gimana jadi lu main gundu ada namanya main pelo kalau di kita aku lu itu gimana tuh pelo itu kayak oh jadi gini sama ada main padang main padang gimana tuh misal ini lawan nih ini lawan ini gue harusnya gini kan tapi gue jadi kalau main padang kita mepet tembok gini kalau mepet tembok namanya kenapa padang gak tau gue main padang gue kan disini kan tau 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 itu jangan dulu itu main klereng kan aku tuh kan di perumahan yang bukan yang elit sekolahku itu lumayan buat menengah ke atas gitu lah karena emang orang tuaku pengen aku pendidikan yang bagus gitu walaupun mereka susah juga lah buat sekolah yang disitu alah azar cuma alah azar kan mahal banget kalau itu mahal aja lah nah di perumahan ku itu oke klereng seratus itu dapet sepuluh oke dapet sepuluh aku beli sama temenku tuh sepuluh di sekolah seratus tuh dapet dua bisa bandingin kan tuh apa bedawan tapi beli jadi aku tuh jualan jadi aku tuh jualan malah dropshiver nah udah sepuluh nih dapet lima ratus disini aku nih seratus disini aku dapet lima ratus dari duit baru dia ngomong siapa yang sebenernya main padang katanya gitu anjing dari SD udah jualan dong ya jualan jadi SD gue juga jualan SD jualan ini gelang jualan gelang iya jadi gue bikin gelang dari gue ke toko raket ya service raket tuh ada tali-tali laki-laki ton laki-laki ton yang ini service nah itu gue bikin gelang pake sampul keramuka gue jualin ke cewek dua ratus lumayan cing seniman cing seniman laku antar seniman dia orang sekolah nih dia liat dari jendela nah gue jajannya dikit anjir gue di sekolah aku dulu ini juga jadi di perkampunganku itu ada anak yang culunya lah oke ya di perumahanku itu abis itu aku sama temen-temenku itu sama Bang Rudy sama Bawo ya Bang Rudy Mung Bawo tuh kita bikin gak terlalu penting namanya saya bilangnya temen aku temen aku ini anak stand up Cogja juga gitu masih oke lagi gue nyari-nyari tadi pernah di jakpar apa gimana sekarang jadi guru kesenian oke oke lah gak apa-apa Bawo jual mobil jadi tuh kita bikin gitu cabutan tau cabutan gak tau oh yang kaling Raffia iya kita bikin tuh kan jadi dibawahnya tuh ada kelereng ada macem-macem biasa Tamiah yang paling gede iya deh pokoknya ada yang gede-gedenya lah nah yang si yang culun ini tuh iya dia beli terus sama kita tapi kan ini kan gak pernah ini kan dicabut selalu zong karena yang ada hadiah kita tutupin ininya kan kalinya kan jadi yang ini tuh selalu zong kalau gak cuma fair nah gue kayaknya pas kecil juga korban gitu dia beli terus beli minta duit lagi terus maaf maaf gue pernah bikin kayak gitu cuman di luar sekolah di luar sekolah abis bulan sekolah gue bikin di kebun banget laku apa korban lu laku gue laku suara-suara disamperin ibu-ibu eh lu nipo anak gue sama demi Allah aku di sekolah sumpah dah ini temen-temenku tuh yang bego apa aku keterlaluan pinter jadi tuh lebih kelicik iya iya mungkin ya jadi tuh aku bikin arisan kan oke arisan konsepnya arisan gila banget SD arisan arisan tuh kan misalnya kita nabung minggu ini dia dapet jula-jula besok dapet kan aku bikin arisan nah tapi namanya tapi nama gue semua anjing anjing aku dapet lagi tapi mereka terima tapi mereka terima jadi kan konsepnya judi sebenernya anjing tolong banget gue percaya gue percaya mereka pinter loh kan yang pinter pasal tiap minggu lu doang yang dapet mereka gak cuman abisnya di minggu keberapa tuh gue sisi pindah ada yang dapet siapa antara dua mereka tolong atau emang Bang Hiji paling miskin disini udah lah kasih aja lah udah lah sebenernya kayak lebih kekasih pengen sedekah pengen sedekah itu tuh inget aku SD itu lho pada kelas game kan udah bisa berpikir udah tapi kenapa tuh itu kalau karet lu pernah mainin yang lain gak karet gue pernah ada lu mainin karet bang gimana di ini jadi kayak ketapel gitu terus hadiahnya karet iya bener di Sumatera gue rilep 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 di Sumatera tapi bukan pake ketapel bukan jadi kayak kita kepeng-kepeng gitu jadi pake karet karet serius jadi dulu kita ngumpulin karet jadi ini sombong-sombonginya ini kita lah kalau di main karet kan karet kan digini-giniin kan kayak rantai yang makin tebal oh iya itu iya yang kayak rantai-rantai satu sosialnya paling tinggi tapi beli sih aku dulu gak ada mainan ini ya kita beli misalnya kita beli 20 ntar jadi cepet 100 gitu aneh banget kalau aja main karetnya beda sama cewek-cewek ngeliat sampe kayak lo kitty kan tadi bukan berarti banji tapi aku dulu main sama cewek-cewek juga tapi bukan yang ini cowok cowoknya banyak ceweknya banyak gitu main rame gitu aku sempet mau jadi banji dulu bang kenapa? tiba-tiba sih ya itu kayak enak banget disini gak di dicuekin gak dimarain lu ditemenin cewek dulu? hampir mahe tapi SD kayaknya belum ada yang benteng lu udah sekolah gue dah wah belum SMP baru ada kayaknya gitu-gitu sebenarnya udah ada cuman kita gak tau istilah-istilahnya sekarang gitu kalau yang kayak kayak gemulai-gemulai gitu banyak apa ada satu lah di tiap kelas tapi temen gue dari SD ada yang udah pengen pindah agama kenapa? sekarang di kamar orang Belanda dia pindah agama beneran? iya cita-citanya yang tercapai ya? iya gue kan SD dia kenapa pengen pindah agama? gak tau gue emang rebelnya dari kecil tuh cewek-cewek oh cewek tapi tercapai cita-citanya? iya 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 itu yang tercapai bukan lu jadi tentara itu jauh itu kayaknya dia nyampe ya? nyampe dia wajibnya kita sih lebih kayak kayaknya ini gak cocok istri buat gitu nah disini kita ada permainan bang apa tuh? sebutkan ini apa? hah? masa kecil sebutkan apa? busi oh busi mandi sungai dulu gak ada ya sungai di Lampung? jauh sih aku di kota aja jadi ada sungai ini bang gak boleh mandi sungai kecil dimarahin jadi ibu kita ngecek kita diginiin kalau ini putih busi busi ada yang badan hitung bang busiknya putih jadi kayak bisa bikin zebra bahkan ibunya gak gini bang cuman sudah ketawa coba bang Mbji tangan disini bang coba bener gak anaknya dua? iya iya kalau gitu-gitu oh disini kalau ada yang putih-putih berarti lagi ada yang suka sama kita iya iya kalau ada putih-putih itu kalau ada yang suka gak rilat lagi yang putih gak tapi yang tadi anak pasti tau gue itu putih-putih iya sorry bang Mbji udah menonanin di luar bandel iya 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 aduh aku kasihan dulu dulu bandel atau cupu atau apa lu? gue kalau di rumah cupu di sekolah di sekolah di sekolah bandel gue pentolan kedua Keren Bandal ya Kalau gue cupu Gue cupu gue Gue SD cupu banget Cupu Tapi ranking Wajar dong Emang cupu-cupu harus ranking Bener Ranking 2 Makanya itu Aku pernah ceritakan di PWK Aku terpilih menjadi Salah satu dari 20 orang Yang Ketepu ama Di bandara Di jalan kemu SBY Itu prestasi gue Selama ini nonton Anak-anak berinvestasi Itu dipilih sekolah itu Padahal jenisnya bisa bolos aja Kalau cuma pengen Ngibarin bendera gitu Lu drum band depan Siapa SBY juga ya Oh depan Megawati Gue main drum band gitu Megawati lewat Warna sih Lu harusnya Lu harusnya Lu harusnya Tapi Megawati masih muda gitu Dan kita kayak Kalau emang Dia Dia Pokoknya kita standby Dari pagi banget Iya bener Cuma buat dia lewat Paling 2 detik Sama 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 juga kagak gitu kan Sampai Apa Beli baju baru Apa Segera macem Buat ngambut Lu culun Apa jagoan Di rumah Gue culun Yang di Di sekolah Dikata-katain Yang di Di rumah Ya Di sekolah Culun banget Bukan jagoan Bukan yang jagoan Bukan yang preman Tapi kayak lebih ke leader gitu loh Jadi ketua kelas Oh ketua kelas mah gak culun lah Diseganin berarti Terus kayak misalnya main bola nih Yang ngelatih tuh anak-anak tuh aku Gitu Oke Anjir Kenapa ngelatih Ada anak baru nih Keeper aja ya Si Paiz tuh dulu Kau ngapain nama bang Lagi-lagi Dari kecil Albert Riddle Jiwa pemimpinnya Selalu pengen jadi ketua kelas Ketua kelas Tapi Pinter Masih lima besar gitu Ranking Kelas satu aku ranking satu Ranking dua Oke Oke SD tuh masih Dapet ranking Lima gitu-gitulah Lima besar lah SMP aku Udah mulai bego tuh Ranking tujuh Ranking sepuluh SMP SMA baru yang bego banget SMA Ranking tiga dua aku Dari tiga puluh lima Nah trigger Tiggernya kenapa bang Soalnya gue SMP juga Goblok banget Gara-gara Dota Sama sih Gue juga SD pinter Makin bego juga Kalau SMP kan gak goblok banget ya Aku tuh lebih suka ini loh SMA yang goblok banget ya Yang SMA goblok banget Apa triggernya Itu pun bukan goblok Goblok secara pelajaran ya Kalau prestasi Aku dapet terus Kayak itu aku lomba aku N-Smart Terus kayak lomba Pidato Akademis aja gobloknya Lomba Apa Storytelling Storytelling Bahasa Indonesia gitu Aku juara Jadi tuh aku kayak Secara akademis Emang aku Kayaknya aku juga salah milih jurusan sih Aku kan Pasienku di IPS banget Sebenernya Aku milih anak IPA Karena temen-temenku Pada di IPA semua gitu Jadi aku fisika Nol Kimia Tiga Gitu-gitulah Nah aku tuh Bodohnya itu Kayaknya Gara-gara Gak suka aja gitu Mereka pelajaran Tapi kayak pelajaran yang aku sukain Kayak Bahasa Inggris Selalu 90 Kayak bahasa Indonesia selalu 90 100 Berarti ada kesamaan Bang Hidia sama gue Seluruh IPS Ilmu pengetahuan Skena kan Masih 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 Makanya aku Pas kuliah Udah gak mau lagi Berurusan dengan Peripaan Oke Susah Lebih susah IPA soalnya kan Iya pusing Paling aku suka tuh IPA biologi Paling itu Karena ngehapal kan Biologi kan Ngapal-ngapal Ngapal-ngapal gitu kan Ngapal-ngapal Ngapal-ngapal Wah aduh Bubah kimia kan Rumus lah Oke 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 Fisika gitu susah lah Nganis itu Abang Nibisi berapa bersaudara? Dua Eh tiga Yang satu meninggal Itu sorry Baru tadi Harusnya kan Kau bisa Nenang-nangas Disana dulu nih Di rumah Kau syutingnya sih Kapan nih Kapan Bisa minggu depannya Kayak Mau Udah janji Udah janji Temennya Amal Tiket baru dikit Waktu kecil dulu Dia baru lahir Meninggalan Sekarang aku Dua bersaudara Pertama Adikku anak kedua Yang meninggal itu Anak ketiga Adik Manager Sekarang Apa? Manager lu kan? Kotak persen Kotak persen Kotak persen Kotak persen Iya 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 Soalnya pernah diceritain Kontak persenku ada Itu ntar diceritain juga Nanti di show Enggak yang itu Itu enggak Capa tau Yang tinggalnya itu Enggak lah Kira ini kontak persen Kontak persen Kontak persen Kontak persenku Adikku temen-temen Menarik kita bisa ceritain Bayangin Bang Imji Ngajak adiknya Yang itu Bekerja Ternyata kan Dia itu Cara yang murah Kayaknya kita semua juga Ngajak adik kita Iya lagi Dari antara kita berita Dia doang yang kaget punya karyawan Semua tiktoknya sastra Yang mereka kamera Itu adiknya dia Teripapun dia Gak mau beli Langsat Adikku kan Baru lulus S2 Dia baru lulus S2 Cuma belum Belum dapet kerja lah Dia pengen jadi dosen Yaudah aku suruh pegang Ini aja Aku aja dulu sementara Oke Beda aja jauh? Apa? Sama aku Umurnya? Beda 70 Bukan Bukan berat badan Bukan berat badan Bukan berat badan Beda berat 5 tahun paling Aku sama saat itu Dia sembilan Jarang berantem Dulu Luda-ludahan aku Orang aku ambil Telur dia Dia marah Kuludahin loh Salah anda Enjing Biasanya gitu ya Ade abang pasti berantem Bener Ade abang kan biasanya berantem Tuh masa kecil Cuma ada temen kita Kebawah gede Kebawah gede Gak akrabnya Tapi akhirnya akrab lagi Kenapa? Berkat parfum Ada sih yang begitu Turnya dulu Turnya dulu Gak tau kenapa tuh Yang namanya adik kakak itu Gak tau ya Kalo cewe sama cewe Mungkin bisa Akrab banget Kalo cowok sama cewe Atau cowok sama cowok tuh Ya udah Kayak gitu aja Tapi ya kalo sayangnya Mas sayang banget Sayang banget Emang gitu Sayang lah Ya Bang Adis Sama Bata Terlihatannya kayak Berantem Ya bukan berantem juga Kayak akrab Kini aja Gak teguran tuh Biasanya berantem Makan lu Makan lu Sayang banget Bang Adis Ya kan Bang Adis Lo yakin nih Oke tournya dulu nih Komedian Cilik ini tinggal Satu titik lagi ya Bang Adis Nanti Kalo gak tau nih Tayangnya kapan Jadi kalo yang Akan dateng tuh Jambi Bandung Jakarta Jambi tanggal Jambi 9 September Oke Bandung Tanggal 16 September Jakarta 21 Oktober Oke 21 Oktober Jakarta 21 Oktober Kalo yang belum nonton Bang Semua kota kira-kira Apa Bang Yang dari kan Kita ngomong masa kecil nih Yang dibahas tuh apa sih Bang Masa kecil itu Ada masa kecil Ya itu tentang cita-cita Tentang cita-cita pengen jadi Pelawak itu Diceritain Terus Ya banyak juga aku tuh Salah satu yang premis besarnya adalah Aku ngerasain sekarang jadi bapak tuh gimana sih Oke Waktu aku kecil Ternyata ya Sesusah itu gitu Jadi bapak gitu Kan kita tuh dulu Ngerengek sesuatu gitu kan Mau minta apa tuh Kayak gak pikirin apa yang Sedang dialamin orang tua kita Ternyata tuh pas Nanti jadi orang tua Wah ini ternyata jadi orang tua tuh Sekompleks itu ya Ternyata gue pernah ngamuk anjing Gak dibeliin HP sama gue Iya Ternyata sakit itu ya Bang Iya Ntar lu punya anak Kadang-kadang tuh kan kayak Uang Cukuplah buat sebulan Cukup gitu kan Buat karyawan Buat ini ya cukup doang Dia mau beli mainan yang Terlalu mahal Nanti ya Nanti aja gitu Anak lu udah minta helm ini Ironman Gak 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 Cuma kayak T doang Waktu di Jakarta Perum Diskansi Itu Ya gitu-gitu tuh Ternyata ya banyak banget yang Apa dipikirin orang tua gitu Gimana ngedidik anak Gimana Apa Nghidupin dia Ketakutan-ketakutan Anak lu terpacaran sama Iya Apalagi cewek kan anak-anak lu kan Gak takut ya Apa Pasan buat Khadija deh Biar Nanti pas dia gede Nonton Siapa Khadija Nadine Siapa tau Nangis terus kan Dengan nama Nadine Nangis terus sih Gak salah Gak salah ya Dokumentasi ini Buat Nadine Nanti nonton Pas udah dewasa nih bang Apa yang mau disampaikan Buat Nadine nih bang Buat Nadine Gimana Ayo Bapak mau enak kerjaan Nadine Di depan Susi loh Udah gede ya Apa ya Paling Satu sih Kalau aku Sholat sih Nice Itu Sholat sih Itu kayaknya basic yang paling Paling utama sih Kayaknya di Tengah Kehidupan yang Carut-marut Kayak gini Sorry akuɫ Target Dia mau sholat tuh kan Nonton Papa him Gak jalan Tiba-tiba будет nonton Papa him Bakin Gak jalan Gak jalan Iya mungkin sih Tapi ini udah kuajarin sholatan Sekarang gitu Okey Tapi dia imam Opener kicui semua tuh ya Bang Opener kicu Termasuk Jakarta juga Kicu iya Tapi nanti akan ada tambahan opener Sama ada Spesial performance juga Oke di Jakarta Bang Boleh dibocorin gak sekarang? Gak boleh 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 lah Jadi kalo openernya nanti Ketambahan Fahri Purnomo Fahri Purnomo Fahri Purnomo Terus Aldo Muhammad Ronaldo Terus ada Rimbo juga Rimbo itu tim kreatif Ini di Jakarta nih Bang? Di Jakarta itu Sama ya Kicuy Itu ketambahan openernya Sama Pak Denyum Apa? Pak Denyum terberupami Di opener Gak bisa Event-event stand up harus ada Pak Denyum Pak Denyum Silahkan Dwi kalo mau jualan Eh boleh di GKJ jualan Boleh kayaknya Boleh aja Terus yang kelima tadi Yang apa? Yang kelima tadi kan masih Opener Opener Terus ada Spesial performance juga Nanti ada Rispo Rispo Regen Ebel Terus ada yang isi VO Mukti Entun Terbangkan dari Sleman Untuk VO Dan satu masih ada mystery guest Itu aja Dan itu adalah Ronald SK kalo gak salah ya Hei gak Mister guest banget itu Misteri banget dong Beneran ini Pasti terkejut Penampilan dia juga Wah yang Jakarta tuh berarti Kalau ini mah ganti nama bukan komedian cilik Festival Ayo Setara festival Komedian cilik fest Iya bener Babi Choy kalo mau masuk bisa Babi Choy bisa Babi Choy bisa Memorban gitu Memorban aja Gue dikelepakin Terus buka gue Ditaruh di kap mobil Yang gue mati Lu pake jagoan tadi kata lu Di rumah Di rumah Baru Baik Baru 30 menit yang lain Dan gue bilang di rumah cukup Anjing Nisan anda Editor Editor Anjing Itu di sekolah Bagiin ngomong Gue secubu-cubunya Gak pernah kok di gitu Anjing Gak pernah Gua pikir gue cukup Di sekolah baru gue Di rumah Di gitu Karena di rumah Tau profesi Gue pembantu Oh iya Dulu masih di stand up Jadi itu Jadi lu gak punya Power Iya Dia ngelepakin tuh Emang orang tuanya Kerjanya apa Tunggung sayur Limpungan orang susah Limpungan orang susah Cuman gara-gara Gue pembantu doang Ya dia juga Tunggung sayur Sebenernya kayaknya Gak masalah itu deh Masih ada Lu yang lain Kayaknya Masalah itu Bukan dari Setrata Profesi Gue gak pernah Dari gara-gara Anjing Bukan karena Pembantu Tunggung sayur Kemalunya mungkin Kenapa Waktu itu kenapa Emang gara-gara itu Conteks apa Kalau digini Gue kalau lagi main Bale nih ya Kayak disuruh Gue gak mau Gue mulu bang Main balai itu apa Lagi main Artu gitu Main kartu Di balai Duduk di balai Iya Kayak anak-anak kan Bojo-bojo Suka beli jajan Beli es Gue mulu disuruh Agak senior-senioran Abang-abangan Sumuran Sumuran Iya Gak mau Dia emang jagoan tuh Di rumah Ramean aja Oh dia ramean aja Tapi emang gitu Memang ada Menerjumlah Bapaknya Polisi Biasanya lebih ini Gak juga sih Gue gak sih Gue lebih kekuatan fisik gitu Jago olahraga Itu pasti yang jagoan-jagoan tuh Lebih tinggi badannya Maksud gue Iya Kalau itu iya Lebih tinggi badannya Mental gue kena tuh dulu Betul ya Kalau di sekolah gue berani ngelawan Berarti itu momen paling memorable Dikeplakin Terus di iniin ke Mana tadi buka lo Ini mobil baru parkir Masih-masih panas Oke Wah Genjit Genjit Keras juga ya poster Keras-keras Sabar ya banget poster Lo harusnya udah viral lo Atau mau gantiin lo yang dikeplak Mario 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 Bros Nah Gue dulu juga cupu Gue yang gue inget tuh gue Pengen banget Terkenal di sekolah gitu Tapi gue kayak pinter Setengah-setengah Olahraga juga Gak terlalu kan Gue kayak Gue harus punya karakter nih Akhirnya gue makarin semut lewat sih Ya Allah Kenapa aja Lu pernah ngayal Gak punya kekuatan Terus lu pengen jadi superhero gitu ya Nah gue Sumpah nyari laba-laba Gue gini-gini Oke gue awal ditantangin Berarti gak makan semut Terus gue makan satu Terus kayak Wah temen gue eboh gitu Akhirnya gue bisa makan lagi Oh gitu Yang merah bisa gak Bisa Terus terakhir yang Sampai gue berarti kayak Orang sangit bisa gak Gak juga Sudah limit Gue bilang Gue berarti disitu Pedes Semut pedes Pedes Kalau gue gak di challenge Emang tanyin Emang tanyin Suka Kayak bocah-bocah aneh Suka makan obat nyamuk Makan dencing gitu ya Gak apa-apa makan anjing Kita mah dulu mancing Mancing semut Pernah gak lu Oh iya Mancing semut Dapet dua Gitu Gak ringan Taruh toples Taruh toples Kelihatan bikin sarang Pas temen gue gitu Gak ada yang dateng semut Gue udah sampe lagi Gitu Gimakan semut Makan semua Apa satu momen Satu momen ya Ini Anjing gue malu banget nih Ini SD nih Berak di kelas Bukan gue Bukan Kan gue yang beras Jadi adek gue dulu kan Masih kecil Masih pake popok gitu Cewek Pake kaos kutang gitu Rumah jauh Dari sini Ke kantor MLI Yang lama lah Berapa kira-kira Tiga kilometer lah Dua lah Dua Tiga kilo lah Jalan kaki adek gue Maksud Dateng ke kelas Bang Gue berak Tidak cekokin Yang pertama gue udah kaki tanj Gue jalan kaki ini Masih bocil Gila ini Umur setahun Dua tahun Bang Bang Mukanya udah beras gitu Ada siapa yang diberak Kata guru gue Anjing malu Gue sempet gak mau ngakuin Cuman Yang miripnya sama gue lagi Malu kemana Enggak Emang gue kerja Kenapa adek lu suruh tinggal di rumah sendiri Jauh rumahnya Ya itu tadi dua kiloan itu Waduh Ada juga jalan Dua kilo Kenapa dia gak berak Gatau banget Kenapa nyamperin lu ke sekolah ya Ini mungkin dia Kangen mungkin ngeliat gue gitu Kan dia sebarang di rumah Kenapa kangen Anjing baru pergi sekolah Ya itu Tiba-tiba dateng Kenapa kangen sama berak Di saat ketautin Umur dua kali bang Oh dua tahun Masih kecil banget 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 Bahaya sih Bahaya sih dua tahun Bener Dua tiga apa gitu Di Bata Iya Makanya yang Apa Ngikut truk sawit itu Malunya bukan berak sendiri Ada yang berak Kalau bang Ada Ada Kalau aku tuh Apa ya Bukan aku yang disiksa sih Kalau aku Gak pernah sih disiksa gitu Jadi tuh Sama tuh Aku kan dulu Berangkat sekolah Pake abodemen Abodemen tuh Jemputan gitu loh Oh ya jemputan Supirnya Terjemput gitu Karena Bapak Ibu kan PNS kan Jadi gak bisa Itu kan Di abodemen itu Aku emang lagi Kebelet berak tuh Kebelet berak tuh kan Kebelet berak Terus Ada Kayak Ada tingkat Kayak ada adek tingkat yang Aku Aku bilang kan Ke yang Supir abodemennya Om cepet Om Berak Om Nah ada adek tingkat ini Kayak Bau Bau Gitu Bau Langsung kuup lah Belum berak Belum berak Udah di Berak Kalau gak berak Oke lah Ini belum berak Udah dihina Ini Adek tingkat kan Gitu Sudah tuh Itu kayaknya sih Paling itu Tapi emang Kenapa dulu Berak itu Menjadi hal yang Ngomong Kita takut Nah selama Menjalani turin Lu Awalnya paling takut Di kota mana Gak ada sih Gak ada ya Paling seru dimana Seru Surabaya Surabaya Banjarmasin Enak tuh Enak banget sih Itu penonton Sama ada satu momen Yang bikin aku seneng Jadi kan Di Turakuni kan Dibagi dua part Kayak Bang Radit Kalau Bang Radit kan Orang bakal cerita Kedepan Cinta-cintanya Habis itu Di komenin Nama Bang Radit Kalau aku tuh Kenapa ngajak Kicuy Jadi di part keduanya ini Ada segmen Papa Himsi Jadi orang bisa nanya Atau Ngebikinin lagu Ngebikinin lagu improv Nah pas di Surabaya Di Surabaya itu Ada yang pengen ngelamar Oh iya Ininya Oh Pasangannya Orang gak dikenal Lampak kerja gitu loh Lampak tanah bawa CV Tengah mau ngelamar Calonnya lah Nah udah tuh Itu dia naik Habis itu aku bikinin lagu Habis itu dia kayak Ngomong nyatain Itu kayak momen Maksudnya Itu momen berharga orang loh Iya Dan dia Mau sampein di show aku Itu Salah satu yang Aku inget terus sih Mas-mas itu Kalau liat di Youtube Kayak Oh orang-orang di Liga Champion Final ya Gitu-gitu Aku di Komunian Gua kosongin 21 Oktober 21 Oktober Buat Komedian Cilik Jakarta Kuncikomedi.com Kuncikomedi.com Kalau pengen beli tiketnya Di kota lain juga Ada Jambi, Bandung Harga tiket itu Jambi? Serah deh Kenapa itu serah? Kenapa Ada yang dijawab Kota-kota lain Ada tiket Di Jakarta Jambi bebas ya Kalau gak salah 150-200 gitu Abis itu yang Jakarta tuh 200-300 Oke Kalau gak salah ya Boleh dicek aja lah Gak bundling pempe Boleh-boleh Tapi gak pake ini ya Cukup? Bukan Gak pake rebon Gak pake rebon Ada pempe rebon Pempe rebon Ditabur Gak pempe banget Gak pempe Oke mungkin lagu masa kecil lagi Post untuk menonton Ambilkan bulan bu Ambilkan bulan bu Yang selalu bersinar di lau Di langit bulan bersegera Cahayanya sampai kebintang Ambilkan bulan bu Untuk menerangi Tidurku yang lelam Di malam gelam Tidurku yang lelam Terima kasih Terima kasih Banyak berjadik dulu ya Siap-siap Siap-siap mau Banji jumping Ambilin sempet lewat Oke gue coba cabut yang cik Mau jual HP MZ Oke mantap Eh Apos apa kabut Lagi Nolin lagi mas Bisa dua mas Tidurku yang lelam